Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Wahyu Muslim Muna Kembali lagi dalam acara Pediamu Encyklopedi Suara Muhammadiyah Baik untuk tema kali ini di Pediamu Kita akan membahas terkait organisasi otonom Atau lebih singkatnya ORTOM Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ORTOM Bersama Bapak Imronasi Namun sebelumnya silahkan kita lihat Video berikut ini Intro Itu singkatannya kan maksudnya Gak tau Ini beneran Organisasi Muhammadiyah Organisasi Otonom Organisasi Muhammadiyah Orton Iya Orton Iya Orton Ortonomis Pustaka dan informasi Namun sebelumnya Sebelum kita kenal dengan Pak Imron Jangan lupa buat subscribe Like dan komen Karena subscribe Anda itu Menjadi Dukungan buat kita Buat selalu menghasilkan karya-karya yang terbaik Oke Assalamualaikum Pak Imron Assalamualaikum Pak Imron Sehat Pak Imron Alhamdulillah Di masa PPKM ya Pak Sekarang ya Apa namanya Kita harus selalu menjaga imun dan juga tetap sehat Baik Pak Imron Ini kan Apa namanya Kita di pediamu sekarang Kita akan membahas sedikit nih Pak Terkait Organisasi Otonom Bapak Atau yang lebih kita kenal dengan namanya Orton Nah mungkin Disini nanti Pak Imron bisa menjelaskan sedikit Apa sih itu Orton Begitu Terima kasih Mbak Munah Jadi Para kesempatan ini Kita akan Apa namanya Sedikit Membicarakan tentang Organisasi Otonom Atau Orton Yang ada di Lingkungan Muhammadiyah Jadi Organisasi Otonom itu Seperti yang tercantum di Anggaran dasar Muhammadiyah Itu Dikatakan bahwa Organisasi Otonom Dia lah suatu organisasi Di bawah Muhammadiyah Yang memiliki wawah 6 Mengatur rumah tangganya sendiri Dengan bimbingan dan Pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah Nah Di Muhammadiyah itu kan ada Tujuh Orton Tujuh Orton Tujuh Orton Itu Mempunyai wawah 6 Dan mempunyai Apa namanya Otonomi Untuk Membina dirinya sendiri Nah jadi Organisasi Otonom itu Dia Dalam kegiatannya Itu Tidak Berdasarkan Program yang ada Tadi Muhammadiyah Jadi misalnya Pemuda Muhammadiyah Dia kalau Ngadakan musawarah Mutamar sendiri Gitu kan IMM juga begitu IPM juga begitu Dan Yang lain-lainnya Dan kegiatan-kegiatannya Itu sesuai dengan Apa yang telah diputuskan Dalam permusawaratan Misalnya Mutamar Gitu kan Nah tapi Walaupun dia Sipatnya Otonom Tapi Masih dalam Pengawasan Dan masih dalam Bimbingan Muhammadiyah Muhammadiyah sendiri Jadi tidak boleh lepas Dari Garis-garis besar Yang ada di Muhammadiyah Baik Baik Pak Im Berarti itu Dia itu sebuah Organisasi yang memang Dimiliki Memiliki Ini ya Pak ya Misalnya Hak-hak khusus Mungkin ya Seperti itu Dia bisa untuk Apa namanya Mungkin Terkait anggaran-anggaran Diorganisasi kan ada Anggaran-anggaran juga ya Pak Itu mereka sudah Ini sendiri ya Ya mereka menganggarkan Menganggarkan sendiri Sesuai dengan Kebutuhan Dari Ortom itu Dari Ortom itu Baik Demikian juga Dalam masalah administrasi Masalah surat-menyurat Stempel Mereka punya Khususus Begitu ya Punya administrasi sendiri Punya tentunan sendiri Begitu Baik Pak Im Kemudian Pak Im Ini untuk Ortom itu sendiri Yang pertama kali Pak Im Itu kan tadi ada tujuh ya Ada tujuh Kemudian Mungkin yang dahulu itu Apakah sudah Langsung terbentuk tujuh Atau dia bertahap Atau seperti apa Pak Im Kalau melihat dari Sejarah berdirinya Masing-masing Nah itu Terbentuknya Tidak bersamaan Begitu Terutama bagi Ortom-ortom yang Apa namanya Yang Ada kaitannya dengan Apa namanya Organisasi khusus Misalnya kan Misalnya IPM Oh gitu Nah IPM itu kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Nah Gerakan dan kegiatannya itu Jadi sekitar Pelajar-pelajar Muhammadiyah Pelajar Muhammadiyah IMM Di Apa Di Sekitar kampus ya Kalangan mahasiswa Nah yang pertama kali Terbentuk itu kan Organisasi Otonom khusus ya Namanya itulah Aisyah kan Aisyah Aisyah itu berdirinya Tahun 1917 1917 5 tahun setelah Muhammadiyah Nah itu khusus untuk Ibu-ibu ya Ya kaum perempuan Jadi kalau ada istilahnya sekarang Ini kan Muhammadiyah putri Ya Muhammadiyah putri Baik Jadi berdirinya Tidak bersamaan Begitu Berarti ini ya Pak Seiring dengan mungkin Apa namanya Seperti celahnya Kayak Al-Quran ya Pak Al-Quran diturunkan kan Bertahap Bertahap Kemudian Sesuai dengan Muhammadiyah pun juga seperti itu Waktu itu Waktu itu Baik Sesuai dengan kebutuhan Dan situasi Dan kondisi pada saat itu Pada saat itu Baik Kemudian Pak Im Itu kan yang pertama kali Itu kan tadi Aisyah ya Pak ya Aisyah Tadi Pak Imran mengatakan Dia itu Otonom khusus Apa Otonom khusus Nah itu apa Pak Yang mengkhususkan Karena Otonom khusus itu Karena dia punya hak Dan Apa namanya Punya hak Dan punya kebengenan Untuk Mempunyai amal usaha sendiri Baik Kalau Otonom yang lain Tidak bisa Oh begitu Jadi Aisyah itu Ya itu tadi Muhammadiyah Muhammadiyah putri ya Nah dia diberi Apa Kehususan Boleh Mendirikan Boleh mengelola Amal usaha Amal usaha Baik Nah makanya sekarang ini Aisyah itu punya Punya universitas juga Ya benar Di bidang Pendidikan punya TK Punya Punya majalah juga ya Pak ya Punya majalah juga Aisyah Jadi kehususannya Di situ Baik Berarti untuk yang Otonom lainnya Belum ada Yang sehusus Aisyah Memang tidak boleh Tidak boleh Karena Apa namanya Lingkupnya kan berbeda Baik Benar Masa mahasiswa mau punya Amal usaha Kurang pas Benar Benar Baik Baik Pak Imron Kemudian Pak Imron Ini sebelumnya Pak Tadi kan kita sudah Ngobrol sedikit banyak ya Terkait apa namanya Ortom Ada yang khusus Kemudian itu Cuma kita dari tadi Belum menyebutkan Pak Imron Ada tujuh itu apa saja Untuk apa namanya Ortom itu Jadi ortom Sekarang ini ada tujuh ya Ada tujuh Yang pertama itu Aisyah Aisyah Itu ortom khusus tadi ya Khususus Untuk apa Kau Ibu-ibu Kemudian Hisbuluarton 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 itu berdiri Tahun 1918 1918 Oh satu tahun Ini ya Hisbuluarton itu Kalau Di dalam Apa Di dalam Sistem kenenggaraan itu kan Pramuka Pramuka Baik Organisasi pandu Pandu Hisbuluarton ya Kemudian yang kedua Nasihatul Aisyah Nasihatul Aisyah Nasihatul Aisyah Ini berdirinya Tahun 1931 1931 Ini untuk kalangan putri Remaja-remaja putri Remaja yang putri Baik Remaja-remaja putri Di lingkungan Apa namanya Khususnya di lingkungan Muhammadiyah Kemudian ada Pemuda Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah Itu berdirinya Tahun 1932 1932 Nah ini untuk Kalangan Remaja-remaja Pemuda-pemuda Pemuda ya Di lingkungan Muhammadiyah Kemudian Kemudian Berdirinya Berdirinya Anggota Tepat suci ini Boleh siapa saja Oh gitu Tidak ada Pandang umur ya Tidak ada Tidak ada batasan Tidak ada batasan Dari anak-anak TK Sampai Orang yang sudah sepuh Kalau masih berminat Dan masih Masih eksis Bisa gitu ya Bisa ikut Tepat suci Karena Tepat suci sekarang kan Berbeda dengan yang Tepat suci awal-awal dulu Oh gitu Apa Pak Im perbedaannya Kalau bedanya kan Kalau tapak suci dulu Itu kan Seni Bela diri ya Jadi untuk Apa namanya Ya mungkin karena Situasi dan kondisi Zaman dulu itu ya Sehingga untuk Mempertahankan diri Atau apa itu Lewat pencak silat Lewat pencak silat Jadi tapak suci dulu itu ya Pencak silat Untuk bela diri ya Nah tapi Kalau sekarang ini Lebih kepada Untuk olahraga Oh begitu Olahraga atau namanya Untuk seni ya Untuk seni Seni bela diri Dalam pengertian Untuk lebih Ini lagi Untuk apa Dalam pengertian Lebih ke Olahraganya Olahraganya Bukan untuk Kelahi atau apa Tapi ya Ya ada juga sih Untuk anu aja Untuk apa namanya Bela dirinya juga Untuk bela diri ya Tapi tujuannya Tidak untuk itu Benar Baik Jadi Yang kemudian Yang terakhir adalah Ikatan mahasiswa Muhammadiyah Berdekatan mahasiswa Muhammadiyah Nah ini Berdiri Talon Senanda Senampat Paling muda Berarti yang IMM Itu yang di kalangan Kalangan mahasiswa Mahasiswa khususnya Di pergantikan mahasiswa Jadi di Muhammadiyah itu Semua kalangan Dari Anak-anak Sampai ibu-ibu Bapak-bapaknya Itu ada Bisa mau masuk di Apa namanya Yang sesuai dengan Ini ya Pak ya Kriterianya masing-masing Begitu ya Pak ya Baik Pak Ibron Ini kan Sudah Pak Ibron Ini ya Apa namanya Ceritakan terkait Orton Kemudian Apa saja Orton itu Nah kemudian tadi Sudah ada Kita bahas sedikit Terkait Orton khusus Nah untuk Lebih lanjutnya Nanti kita akan Kembali lagi Bersama Pak Ibron Ngobrol-ngobrol Terkait Orton Organisasi Ortonom Namun sebelumnya Kita akan Jedha terlebih dahulu Untuk menyaksikan Beberapa promo Berikutnya SM Logistik Menjaga kiriman Agar sampai dengan Aman dan cepat Kami selalu Menjaga paket Anda Agar tidak rusak Dengan cara packing Yang aman Setiap paket Diproses dengan cermat Dan sesuai prosedur Yang telah diterapkan SM Logistik Mengedepankan efisiensi Dan didukung oleh SDM yang terampil SM Logistik Kirim cepat Biaya hemat Pohon jeruk Buahnya lebat Buahnya segar Kaya manfaat Kalau mau belanja hemat Ayo belanja ke Lokman Kembali lagi bersaya Saya Muna Dalam acara Pediamu Enchlikopedia Suara Muhammad Baik Kali ini kita akan Lanjut lagi ya pak Terkait Obrolan kita tadi Mengenai Ortom Nah untuk sekarang Pak Imran Itu kan tadi Sudah ada beberapa Ortom yang sudah disebutkan Cuma saya itu Apa namanya Ingin tahu sih pak Im Itu Ada gak sih Gimana caranya Untuk mereka Ortom itu Kapan didirikan Kemudian Bisa Untuk di Apa namanya Istilahnya ya pak Im Tidak seperti itu Atau tidak Itu ya Muhammadiyah Muhammadiyah Dan itu pun harus lewat Tanwir Oh begitu Bukan lewat mutamal Misalnya ada Kecuali kalau memang Ada Apa namanya Misalnya ada larangan Misalnya larangan dari pemerintah Atau bagaimana Itu ya Itu baru ada pertimbangan Pertimbangan lain Dan itu Prosesnya agak panjang juga Gak begitu Ada langsung bubar diri Enggak Karena harus ada prosesnya Baik Nah tapi kalau misalnya ada Apa tadi Pergantian pengurus Itu apa namanya Ya mungkin ada juga Pergantian pengurus Atau seperti apa Kalau pergantian pengurus Kan lewat Musawarah Apa Musawarah tertinggi Di Ortom itu Ya Namanya sama dengan Muhammadiyah Muhtamar Oh jadi mereka ada Muhtamar juga Seperti Muhammadiyah gitu ya Iya Namanya Semuanya Mutamar Baik Mutamar pemuda Muhammadiyah Mutamar IPN Mutamar IMM Yang begitu Baik Jadi semuanya pakai istilah Mutamar Pakai istilah Mutamar Benar Kemudian Pak Imron ini kan Apa namanya Sudah ada Beberapa Ortom Yang tadi itu Ada juga yang Ortom khusus Tadi Saya masih ingin Menggali terkait Ortom khusus itu Dimana dia Bisa untuk Menjalankan Mendirikan Aum gitu ya Pak Amal usaha Amal usaha Muhammadiyah Seperti itu Nah ini untuk yang Ortom-ortom lainnya Itu kecuali dengan Yang ortom khusus itu Belum bisa untuk Menjalankan Aum Nah itu Kenapa Pak Imron? Ya karena Pertimbangannya kan Dari segi Namanya Saja Kan beda ya Jadi Pemuda Misalnya Pemuda Nah itu kan Khusus Membina Untuk perkaderan Di kalangan Anak-anak muda Karena Ortom ini Lebih sifatnya Kepada Pengkaderan Pengkaderan Untuk apa Wadah Atau tempat Untuk perkaderan Tidak untuk Apa namanya Mendirikan Amal usaha Begitu ya Tetapi Kalau mereka punya Program Program punya Kegiatan Yang Apa namanya Yang Berkaitan dengan Usaha Misalnya Itu diperbolehkan Tapi tidak berupa Aum Misalnya Pemuda Mamadah itu Punya Kegiatan Misalnya Semacam Mungkin Kooperasi Misalnya Tapi bukan Bukan Aum Bukan Aum Bukan Aum Seperti Lembaga Seperti Lembaga Pendidikan Begitu Tapi Untuk Apa namanya Membantu Untuk Meningkatkan Program kerja Mereka Gitu loh Baik Karena di masing-masing Ortom itu kan Punya program kerja Misalnya Program kerja Salah satu Program kerjanya Misalnya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Anggota Misalnya kan Nah itu punya Program Punya Kegiatan Apa Seperti Pemuda Mamadiahdi DIA itu Mereka punya Usaha Di bidang Apa namanya Di bidang Pertanian Pengelolaan 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 Apa namanya Singkong Atau apa Begitu kan Tapi itu Tidak bersifat Permanen Begitu Begitu Misalnya Mereka juga Mengadakan Usaha Pengadaan Beras Misalnya kan Jadi lebih ke Apa ya Usaha-usaha Yang Sifatnya bukan Dia seperti Aum Begitu ya Pak Cuma Mungkin usaha-usaha Yang bisa untuk Menyokong Menyokong Di Ortomnya Itu ya Untuk Aktifitas Dan Aktifitasnya Ya Pak Baik Pak Kemudian Pak Ini kan sekarang Untuk Ortom Itu kan Kalangan Anak muda Mungkin Anak jaman milenial Ya itu kan Apa namanya Mereka itu Tidak tahu Ya mungkin Terkait Ortom Seperti itu Nah mungkin Bagaimana sih caranya Muhammadiyah sendiri Atau mungkin Dari Ortom sendiri itu Untuk memperkenalkan Seperti itu Di kalangan Apa namanya Anak milenial Ya anak muda Sekarang Ya Ya kalau Kalangan Anak muda sekarang Ini kan Disesuaikan Dengan jenjang mereka Misalnya IPM Nah IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah Nah Memperkenalkan Mensosialisasikan IPM itu Ya lewat Sekolah-sekolah itu Karena di sekolah-sekolah Itu kan ada Pengurusnya Ada pengurusnya Ada pengurusnya Ada Wakil Pala sekolah Bidang Kesiswaan itu Nah salah satunya Adalah Dalam hal Membina dan Membimbing IPM itu Nah jadi Masing-masing Ortom itu Sosialisasi Dan Memperkenalkan diri Begitu ya Ke Konstituennya masing-masing Misalnya IMM Nah IMM itu Diperkenalkan lewat Perguan tinggi-perguan tinggi Yang ada di Muhammadiyah Nah jadi lewat Lewat situ Oh gitu Itu otomatis Jadi Anggotanya Atau seperti apa Kalau untuk IPM Itu Di sekolah itu Dari SD ya SD sampai SMA Itu Mereka otomatis jadi Anggota IPM Oh begitu Tetapi Tetapi anggota IPM Yang ada di Di lembaga-lembaga itu Belum tentu kan jadi pengurus Nah tapi Ada sebagian yang Aktif menjadi pengurus Baik Berarti ketika Misalnya ada Siswani yang sudah Masuk ke Sekolah Muhammadiyah Itu langsung Langsung otomatis Menjadi anggota IPM Karena IPM itu kan Dia punya seragam Seragam sendiri Yang itu Menjadi bagian dari Seragam Pakaian dari Dari sekolah itu Baik Kemudian Pak Ibron Ini kan Kalau yang IPM Dan IMM kan Mereka otomatisnya Melalui Lembaga sekolah ya Pak Ya kalau yang IPM Kalau yang di IMM itu Tidak semua Mahasiswa Muhammadiyah itu Jadi anggotanya Jadi anggotanya Begitu Oh begitu Baik Karena ada Apa namanya Ada semacam Prosedur juga ya Jadi mereka Kalau mau menjadi Anggota IMM Misalnya di Salah satu Perluan tinggi Muhammadiyah Itu kan harus lewat Ini lewat Apa namanya Recruitment Dari Dari pengurus IMM Yang ada di Yang ada di Masing-masing PTM Berarti itu pun juga Nanti untuk yang di Naysiatul Asia Kemudian Pemuda pun juga Seperti itu Kalau Naysiatul Asia Dan Pemuda Itu kan di luar itu ya Di luar ini ya Di luar Wilayah Di luar lembaga pendidikan Nah Pemuda Muhammadiyah Itu misalnya Bisa saja mereka yang sudah tidak aktif lagi di IPM Sudah tidak aktif lagi di IMM Lalu masuk ke Pemuda Muhammadiyah Umumnya begitu Oh gitu Jadi yang sudah tidak aktif lagi di IPM Sudah tidak aktif lagi di IMM Nah biasanya mereka Masuk ke Masuk ke Pemuda Muhammadiyah Ke Pemuda Muhammadiyah Baik Berarti ada jenjangannya Tadi ya Mestinya Mestinya ya begitu kan Baik 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 Kemudian Pak Imron Berarti Ini kan juga Untuk mungkin salah satu pengenalan ya Pak Ya itu kita kan Dari suara Muhammadiyah sendiri kan Juga ada Kita pernah Mengeluarkan album itu ya Pak Ya album untuk Kan masing-masing Orton ada Mars Mars tersendiri Begitu Kemudian Apa namanya Mungkin lewat Mars yang Apa namanya Lebih Di Lebih kekinian Kayak gitu kan Untuk konsepnya itu Apa dari band atau apa itu Juga bisa masuk ke sana ya Pak Ya Ya kalau untuk Mars Mars Hortom itu Tidak boleh Tidak boleh diganti ya Nah cuma mungkin ada lagu-lagu yang Aransemennya mungkin ya Pak ya Bukan lagu-lagu yang Ada kaitannya dengan Orton itu sendiri Begitu Misalnya ya Menciptakan lagu Apalah begitu ya Tapi bukan Bukan Mars Bukan lagu resmi Dari Orton itu Misalnya Mars Pemuda Muhammadiyah Ya udah itu Tapi kalau ada anggota Dari Orton itu Yang menciptakan lagu Yang kaitannya dengan Orton Itu Diperbolehkan Masih diperbolehkan Tapi kalau Mars Lagu resmi itu Tidak boleh ya Itu sudah patent Sudah patent Baik Baik Pak Emron Baik Kemudian untuk Ini Bapak Berarti nanti untuk yang Kalangan milenial itu Memang kita Harus ini ya Harus lebih mengenal juga Seperti itu ya Lewat apa namanya Tadi Organisasi mungkin Di lembaga sekolahnya Kemudian Ketika sudah Naik ke jenjang Yang berikutnya Nanti bisa masuk ke Dari IPM Ke IMM Kemudian pemuda Atau NA Atau Aisyahnya Seperti itu Baik Pak Emron Kita akan Kembali lagi Nanti untuk bertanya Dengan Pak Emron Terkait Orton Yang masih penasaran Nanti kita akan Lebih Apa namanya Pertanyaan Namun sebelumnya Kita akan Jadah terlebih dahulu Pohon jeruk Buahnya lebat Buahnya segar Kayak manfaat Kalau mau belanja hemat Ayo belanja ke Lokman Tempatnya Nyaman Untuk harga Terjangkau Dan bersaing Untuk layanannya Ramah Ya bagus Ramah Bersih kok Sini tempatnya bersih Terus juga dingin Pakai AC Pelanannya juga Alhamdulillah Baik Harganya juga Terjangkau Nah tunggu apa lagi Segera penuhi kebutuhan Anda Dengan belanja di Lokman Manfaatkan fitur tracking Untuk cek kirimanmu Buka website smlogistik.id Pilih menu tracking Kemudian masukkan nomor resi Yang ada di bukti kirimanmu Gampang bukan Hati tenang paket pun aman Kembali lagi sahabat Suara Muhammadiyah Bersama saya Munah Di acara PediaMu Baik Untuk sekarang Kita lanjutkan kembali ya Pak Imran Untuk ngobrol-ngobrolnya Mungkin sekarang Saya lebih menanyakan Pak Im Terkait kegiatan-kegiatannya Dari Ortem Untuk apa saja si Pak Imran Karena kan selama ini Kita cuma tahu ya Ortem seperti itu Cuma kita mungkin Hanya sekitar-sekitar saja Terkait kegiatan mereka itu Apa saja Kalau mengenai kegiatan Itu kan Terkait dan tergantung Kepada Ortem masing-masing Kalau misalnya Nasihatul Asia Nah itu lebih banyak Kepada Pembinaan Dan Apa namanya Pengkaderan di lingkungan Remaja-remaja putri Begitu Nah Kalau tidak salah Saya pernah baca itu Di awal-awal berdirinya Nasihatul Asia Itu Para anggota Atau pengurus Pengurus Nasihatul Asia itu Memberikan semacam Kursus-kursus ya Kursus untuk Kursus keterampilan Oh keterampilan Untuk remaja-remaja putri Untuk remaja-remaja Kursus menjahit Begitu Kursus memasak Itu pada awal-awal Berdirinya Begitu Nah sekarang pun Kelihatannya masih Tapi mungkin Lebih spesifik lagi ya Dan Kalau yang sekarang ini Setahu saya Seperti Nasihatul Asia itu Lebih banyak kepada Pembinaan Dan Pemberian keterampilan Kepada Remaja-remaja putri Yang berkaitan dengan Masalah kesehatan Lebih ke kesehatan Lebih ke kesehatannya Ada bimbingan psikologi Ada bimbingan Reproduksi atau apa itu ya Reproduksi kaum wanita Untuk memberikan Pengertian Memberikan pemahaman Kepada remaja-remaja putri Tentang kaitannya dengan Reproduksi itu Reproduksi baik Kemudian kalau NA Dengan itu bukan Aisyah ya Pak ya Bukan Nanti beda lagi ya Untuk Aisyah ya Kalau untuk Aisyah sendiri Apa itu Pak Ibu? Kalau Aisyah itu kan Lebih banyak ke Ini ya Lebih banyak Ke bidang Ya bidang Pembinaan juga Kepada Ibu-ibu Aisyah Yang ada di Apa yang ada di Bawahnya wilayah Tapi kan Kalau Aisyah kan Lebih luas begitu Baik Lebih luas dan lebih Banyak kegiatannya Yang memang Selain untuk Pembinaan terhadap Apa namanya Ibu-ibu Tapi Aisyah juga Punya program-program Yang sifatnya Lebih apa Lebih luas lagi ya 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 seperti Amal usaha Mereka punya Amal usaha Itu kan Aisyah Itu kan lebih Lebih luas lagi ya Tapi untuk yang Kegiatan-kegiatan khusus Itu memang Untuk Apa namanya Pengurus-pengurus Di wilayahnya Nah Ibu-ibu Aisyah juga Banyak yang Memberikan Keterampilan-keterampilan Di bidang Kewirausahaan ya Oh iya Di lingkungan Ibu-ibu Di daerah Di cabang Itu mereka Punya Kalau tidak Salah itu Namanya Bu Eka Bu Eka Ketingkatan itu Apa itu Badan Badan usaha ekonomi Keluarga Aisyah Kalau tidak salah Jadi di program itu Ibu-ibu Itu ya Diberi Keterampilan Diberi wawasan Tentang kewirausahaan Misalnya Oh gitu Baik Berarti Memang dari pusat Ke daerah-daerah Ke wilayah-wilayah Itu memang sudah Program pusat ya Itu harus Diapakan Ke wilayah Ke daerah Itu lebih banyak Ke pembimbing Ibu-ibu itu Untuk Mengembangkan Jiwa Wirausaha Wirausaha Baik Benar Karena ibu-ibu Biasanya Lebih senang Yang seperti itu Ya Pak Untuk Wirausaha Istilahnya Untuk membantu Kaum-kaum Bapak-bapak Begitu Baik Ekonomi keluarga Baik Kemudian Untuk Kalau yang Pemudanya Kalau pemuda IMM IPM Itu kegiatannya Memang lebih banyak Kepada Perkaderan Perkaderan Banyak Training Training Kursus-kursus Diskusi-diskusi Yang memang Itu Kegiatannya Yang berkaitan Dengan Perkaderan Karena diharapkan Nanti dari IPM IMM Pemuda Nanti kan Bisa Meneruskan Aktivitas mereka Setelah Tidak dipemuda Lagi Misalnya kan Bisa Jadi Pengurus Memadiyah cabang Jadi pengurus Memadiyah daerah Begitu kan Begitu kan Begitu Nah dan sekarang Dalam era Apa Era Milenial ini Banyak Sekarang ini Yang Mantan-mantan Aktivis Pemuda Sudah jadi ketua Memadiyah cabang Misalnya Sudah jadi ketua Memadiyah daerah Oh gitu Kalau dulu kan Ini ya mungkin Dari yang lebih Sepuh Nanti untuk Tapi sekarang Sudah berubah ya Pak ya Sudah apa namanya Sudah terjadi Semacam Kanderisasi Banyak sekarang Anak-anak muda Itu yang jadi Ya itu tadi Ada yang jadi pengurus Ketua pimpinan Daerah Memadiyah Ada yang jadi Ketua pimpinan cabang Begitu ya Kemudian ada juga Yang menjadi Pimpinan di amal usaha Begitu Jadi kepala sekolah Begitu ya Baik Itu banyak sekali Sekarang itu Karena memang Paling tidak Dari ketiga Orton itu tadi Itu memang Dipersiapkan Dipersiapkan untuk Perkaderan Perkaderan tadi ya Pak ya Jadi baik Pak Imbron Itu tadi Kita sudah ngobrol banyak Dengan Pak Imbron Mengenai organisasi Otonom Dan mungkin Ini masih hanya Sepenggal ya Pak ya Mungkin kalau kita gail lagi Itu akan Sangat lebih Apa namanya Banyak lagi ya Pak ya Namun karena Apa namanya Kita sudah Terbataskan oleh Waktu Untuk kita Ngobrolnya Pak Im Jadi mungkin Cukup dulu Sampai saat ini Kemudian nanti mungkin Kita bisa lanjutkan Kembali Di sesi yang berikutnya Baik begitu Baik Terima kasih Pak Imbron Atas waktunya Sudah hadir di Pedia-Mu Sudah memberikan ilmu Yang banyak kepada kami Kepada kita semua Terkait Organisasi Otonom Dan juga Sahabat Suara Muhammadiyah Bagi Bagi Mahasiswa Atau mungkin Dosen Guru Dan semuanya Yang menginginkan Untuk artikel Suara Muhammadiyah Versi lama Atau mungkin Artikel-artikel Tulisan-tulisan Yang mengenai Muhammadiyah Yang lama Itu bisa Berkunjung Ke Pusda Litbang Pusat data dan dokumentasi Suara Muhammadiyah Ini berada di Geraha Suara Muhammadiyah Ada di lantai 4 Dan disini kita sudah Sistemnya digitalisasi Jadi Apa namanya Untuk semua data Itu nanti bisa kita Akses Kita bisa Berikan juga Untuk File PDF-nya Dan bisa Untuk Apa namanya Sumber Referensi Jika misalkan Untuk Skripsi Ataupun yang lainnya Mungkin nanti bisa Langsung menghubungi Ke Geraha Suara Muhammadiyah Untuk Bisa berkunjung ke Khususat data Dan lingkung Suara Muhammadiyah Demikianlah Obrolan kita hari ini Nantikan untuk Pediamu selanjutnya Setiap hari Selasa dan Jumat Pastinya Ada di SMTV channel Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan komen Di Youtube channel kami Karena Subscribe anda Dukungan bagi kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax